Intro Sebanyak 42 pejabat Eselon 2, 3, dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Tulung Agung dilantik menduduki jabatan baru. Mereka dilantik langsung oleh Bupati Tulung Agung Marioto Birowo di Pendopo, Kongas, Arum, Kusumaning, Bongso. Pelantikan tersebut merupakan hasil mutasi dan lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemkap bulan lalu. Dari jumlah yang dilantik ini terdiri dari 9 pejabat Eselon 2, 27 pejabat Eselon 3, serta 3 orang pejabat Eselon 4. Untuk pejabat Eselon 2, 7 diantaranya merupakan hasil seleksi lelang jabatan, sedangkan 2 lainnya merupakan mutasi dari instansi lain. Untuk Eselon 3 dan 4, mereka dimutasi dan dirotasi untuk mengisi jabatan yang kosong. Bupati Tulung Agung Marioto Birowo berharap pelantikan pejabatan baru ini bisa meningkatkan kinerja. Mereka diberi waktu selama 100 hari untuk menunjukkan hasil kerjanya. Jika dalam batas waktu tersebut mereka dinilai belum berhasil, Pemkap akan melakukan evaluasi dan tidak segan untuk menggantikannya. Harapan kami dengan dilantiknya pejabat yang baru, tentu saja, yang pertama, mereka harus meningkatkan kinerjanya yang mendasarkan pada aturan-aturan. Yang kedua, harus berinovasi dalam menjalankan kita sebagai pimpinan OPD. Yang ketiga, bisa berintegritas, bisa menjalin kerjasama dengan baik, baik dengan kawan kita yang ada di logistati maupun pengka terhadap masukan-masukan dari masyarakat. Hingga saat ini, sejumlah jabatan di lingkup Pemkap masih kosong. Sedikitnya terdapat 12 jabatan yang belum terisi. Pemkap sendiri berencana untuk membantu tim seleksi untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.